Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, damai sejahtera dari Tuhan yang maharahim selalu menyertai Anda semua. Para saudara-saudari, salah satu isu penting dalam kehidupan keagamaan kita adalah pertanyaan ini. Bagaimanakah sesungguhnya kehidupan setelah kematian? Kita percaya hidup setelah kematian itu tidak kalah pentingnya dengan hidup masa kini dan sekarang ini. Ada kesinambungan antara hidup sekarang ini dengan kehidupan di masa yang akan datang. Ada kesamaan, tetapi yang jelas adalah banyak perbedaan dan perbedaan itu prinsip. Yang pertama, percaya kepada kehidupan yang akan datang berarti percaya kepada kebangkitan. Tapi orang yang percaya kepada kebangkitan itu, nanti setelah kita mati dan bangkit kembali, hidup di dalam kebangkitan itu tidak sama persis dengan kehidupan yang sekarang ini. Hal yang paling pokok yang membedakan adalah, bahwa hidup setelah kematian itu orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malekat di surga. Kebangkitan tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti yang kita butuhkan selama kita masih ada di dunia ini. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada kebangkitan berarti percaya bahwa Allah kita itu bukan Allah orang mati, tetapi ia adalah Allah orang hidup. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh pengarang Injil Markus dari bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Gudaan untuk percaya kepada kebangkitan para saudara-saudari yang terkasih adalah gudaan seperti yang kita alami sekarang ini. Akal budi kita, kemampuan intelektual kita, mengajak kita untuk puas dengan apa yang kita raih saat sekarang ini. Kita merasa tujuan hidup kita yang penting adalah kita menjadi orang sukses selama kita masih hidup di dunia. Kita tidak lagi untuk mengkalkulasi, menghitung kehidupan kita setelah kematian. Apa akibatnya kita lebih mengejar kesuksesan daripada keselamatan. Semangat yang kita bangun di dalam hidup kita adalah kita harus optimis. Kita lupa bahwa sebagai pribadi yang beriman, kita harus lebih memiliki pengharapan daripada sekedar optimis. Apa bedanya optimis dan berpengharapan? Orang yang optimis diguda untuk mengandalkan kekuatan, kemampuan dari diri sendiri. Istilah kerennya sekarang adalah kompetensi. Kita berlumba untuk membangun kompetensi supaya optimisme kita tetap terpelihara. Bagi orang beriman, optimis bagus. Tetapi, optimisme itu perlu disempurnakan dengan sikap dan gaya hidup berpengharapan. Orang yang memiliki pengharapan, selain perlu mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, juga perlu dibangun kesadaran kerendahan hati. Bahwa saya masih membutuhkan kekuatan yang lain, yaitu kekuatan dari Tuhan yang maharahim itu. Karena itu, para saudara-saudari yang terkasih, orang yang percaya kepada kebangkitan, sebetulnya adalah orang yang diundang untuk memiliki pola dan gaya hidup yang baru. Apa itu? Gaya hidup yang tidak hanya sekedar mengejar keberhasilan, tetapi diundang untuk tekun dan setia terus-menerus berproses sepanjang hidup. Proses untuk menyempurnakan diri. Proses untuk menuju kepada kesucian diri karena percaya, apapun yang kita raih di dalam kehidupan di dunia ini, akan selesai begitu kita akhiri hidup kita di dunia. Kita akan menjalani kehidupan baru nantinya dalam kebangkitan dan kehidupan kekal ini. Maka kita diundang untuk waspada. Santo Vincentius mengajak kita juga untuk waspada dalam hal ini. Dia menyebutkan tentang godaan setan. Salah satu godaan setan yang perlu kita waspadai adalah bila dia tidak berhasil mengajak kita untuk langsung berbuat jahat, dia mendorong kita untuk mengejar kebaikan yang tinggi dan sangat tinggi melampaui kemampuan kita sehingga kita tertekan di bawah beban yang terlalu berat. Setan di zaman sekarang ini menggoda kita untuk menjadi pribadi yang ambisius mengejar sesuatu yang melampaui kemampuan Vita. Hidup kita menjadi berat. Kita mudah putus asa. Kita mudah menjadi pribadi yang kecewa. Di sanalah. Kemudian kita akan mencari dan mengandalkan ilah-ilah yang lain. Kita lupa bahwa Vita perlu menjadi pribadi yang diselamatkan, menjadi pribadi yang berpengharapan, pribadi yang terus-menerus berproses membangun relasi dengan Allah yang berbelas kasih karena dialah sang sumber pengharapan dan kekuatan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua.